Halo teman-teman, ketemu lagi dan hari ini saya mau sharing tentang gaya kulomb dan medan listrik tapi saya gak mau pendalaman materi disini saya mau langsung bedah soal aja ya supaya lebih praktis soalnya seperti ini 2 buah muatan terpisah sejauh 2 mm, satu sama lain muatan yang A atau yang pertama, plus 2 picokulomb berarti ini adalah proton ya, muatan positif 2 picokulomb dan muatan B minus 8 picokulomb berarti ini muatan negatif jika konstanta kulomb ini kamu harus hafal 9 x 10,9 Nm per kulomb maka tentukanlah A, jenis interaksi 2 muatan listrik maksudnya ini dengan ini ini langsung saya jawab aja, karena gampang kalau muatan positif berdekatan dengan muatan negatif tentu saja gaya kulombnya adalah gaya tarik menarik yang B, besar medan listrik pada jarak 2 mm dari muatan A jadi medan listrik dihitung dari sini aja sebenarnya kalau mau ditanya medan listrik dari yang B juga sama aja ya karena dalam penghitungan min sama plus gak dimasukkan caranya sama jawabannya beda ya yang C, berapakah besar gaya kulomb antara 2 muatan listrik di sini diketahui bahwa 1 pico kulomb sama dengan 1 x 10 pangkat minus 12 kulomb kita breakdown dulu diketahuinya dulu ya muatan A 2 x 10 pangkat min 12 kulomb muatan B 8 x 10 pangkat min 12 kulomb kemudian jarak diantara keduanya 2 mm saya jadiin meter dulu dibagi seribu jadi 0,002 meter sehingga kalau dijadiin bentuk pangkat karena nanti memang kita bekerja dalam bentuk pangkat 2 x 10 pangkat minus 3 meter oke dan kemudian K nya sebaiknya hafal kalau buat saya harus hafal yang ditanya adalah medan listrik di sekitar muatan A dan gaya kulomb diantara kedua buah muatan oke inilah diketahuinya yang barusan kita tulis saya tulis sekali lagi medan listrik adalah daerah di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi dengan muatan listrik tersebut nah untuk muatan positif arah medan listriknya keluar dari muatan tersebut sedangkan untuk muatan negatif arah medan listriknya masuk ke dalam nah teman-teman sebelum kita lebih lanjut kebetulan ada materi prasyarat yang harus kalian kuasai yaitu materi matematika seperti yang saya tulis di bawah ini ini bentuk perpangkatan ya ini juga masuk di kelas 9 A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N jadi tinggal dijumlahkan saja kalau bilangan pokoknya sama ya kalau A pangkat M bagi A pangkat N maka tinggal diselisihkan kalau A pangkat M terus dipangkatin lagi dengan N maka pangkatnya ini cukup dikalikan A kali M kali N A pangkat M kali N maksudnya kalau ada dua bilangan dipangkatkan maka masing-masing bilangan harus dipangkatkan A pangkat M kali B pangkat M dan terakhir kalau pembagian kemudian dipangkatkan juga keduanya harus dipangkatkan masing-masing A pangkat M dibagi B pangkat M ini kalau perlu kalian pause dulu videonya kemudian kalian pahami kalian akan jadi dasar buat mengerjakan gaya kulom dan juga medan listrik karena rumusnya ambil sama medan listrik rumusnya E sama dengan K kali Ki per R kuadrat Ki yang dipakai tentu saja Ki yang ditanyakan kalau ditanyakan di sekitar muatan A ya pakai ini ditanyakan sekitar muatan B ya pakai yang ini sementara R ini adalah jarak diantara titik uji dengan muatan kalau misalnya nanti gaya kulom maka R adalah jarak diantara dua muatan seperti itu kita masukkan K 9 x 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kulom kuadrat kalikan Ki yang diuji adalah 2 x 10 pangkat min 12 kulom dan kemudian disini jaraknya 2 x 10 pangkat min dik meter dikuadratkan nah ini karena satuannya sudah standar untuk penghitungan berikutnya supaya tidak rumit kelihatannya saya akan menghilangkan satuannya dan satuan akhir dari medalistik adalah Newton per kulom kita lihat aja ya berarti ini semua saya kumpulkan yang angka saja jadi 9 sama 2 dikumpulkan kemudian yang pangkat juga dikumpulkan sendiri seperti ini 9 x 2 x 10 pangkat 9 x 10 pangkat min 12 nah ini dikuadratin jangan lupa depan kuadrat belakang juga kuadrat 2 kuadrat 4 10 min 3 dikuadratkan lagi menjadi bentuk perkalian 10 pangkat min 6 kemudian 2 sama 4 ini bisa dicoret ya bagi 2 1 bagi 2 masih 2 jadi 9 bagi 2 gitu ya pangkatnya kalau dikalikan gini kan jadi dijumlahkan 9 plus minus 12 menjadi 9 kurangi 12 jadi min 3 kemudian ini kan pembagian tentu saja nanti akan jadi 10 pangkat min 3 min min 6 jadinya seperti ini 4,5 x 10 pangkat 3 Newton per kulom untuk jawaban medan listrik nah kalau medan listrik ini bisa ngerjain maka gaya kulom juga gak susah karena mirip nah gaya kulom adalah gaya yang timbul akibat adanya interaksi baik itu tarik menarik maupun tolak menolak antara 2 penguatan listrik kalau misalnya seperti ini minus sama plus ya tarik menarik dengan gaya F21 atau F12 nilainya sama tapi arahnya ber kebalikan ya ini juga sama kalau minus sama minus dia akan tolak menolak dengan gaya yang nilainya sama arahnya berkebalikan seperti tadi dasarnya adalah dasar matematika yang harus kalian kuasai kita mulai saja ya kita masukin F sama dengan K kali Ki 1 kali Ki 2 per R kuadrat jadi cuman beda untuk muatan 2 saja kita masukin sekali lagi mirip kayak yang tadi ini K ini Ki 1 atau Ki A ini Ki B jadi cuman nambah 8 kali 14 min 12 yang lain semuanya sama kita kerjakan dulu yang angka-angkanya dulu ada 9, 2, dan 8 9, 2, 8 dan 2 kuadrat jadinya 4 pangkatnya jangan lupa dikuadratin jadinya perkalian 14 min 6 sedangkan pangkat disini 9 min 12 min 12 ini 4 ini 4 sama 8 bisa dicoret jadinya kayak gini 9 kali 4 kali 10 min 15 dari sini dijumlahkan bawahnya masih pangkat min 6 ini jadi bentuknya pengurangannya min 15 kurangi min 6 jadinya seperti ini 36 kali 10 min 9 kalau misalnya tidak ada di pilihan gandanya adanya bentuk baku ini bisa saja diubah menjadi 3,6 3,6 kali 10 pangkat pangkatnya jadi nambah 1 min 9 tambah 1 jadi 10 pangkat min 8 kayak gini oke ini butuh latihan ya supaya bisa lancar terutama dalam menguasai rumus matematika yang ini oke saya lanjut ada model soal yang kedua ini jauh lebih mudah tapi saya mohon maaf untuk ngetik rumus di powerpoint tidak segampang seperti kita nulis di word jadi nanti ada beberapa yang tulisannya tidak terlalu bagus makanya teman-teman dengarkan penjelasan saya supaya bisa ngerti karena tulisannya ini bikin distracting gitu dua pemuatan yaitu plus key dan plus key berarti dua-duanya muatan positif identik ya terpisah sejauh 1 cm satu sama lain sehingga menghasilkan gaya tolak-menolak sebesar 1,8 N kemudian jarak kedua muatan diperkecil menjadi 3 per 5 kali semula berarti 3 per 5 kali 1 cm ya hitunglah besar gaya listrik yang sekarang jadi sekarang ada perubahan gaya kulong karena jaraknya diubah nah teman-teman sebenarnya saya juga pernah bikin video yang serupa cuman itu untuk gayanya cuman itu untuk muatannya diubah dua-duanya muatannya diubah dan jaraknya diubah jadi lebih kompleks tapi itu ada rumus cepatnya kalian bisa cek nanti di bagian akhir video ini saya tayangin disitu kalian tonton aja untuk yang itu jadi yang ini cukup sampai disini jadi ini yang paling simpel ini dulu pernah keluar di ujian beberapa kali ya jadi cara mengerjakannya nanti pakai rumus yang lebih sederhana F1 nya gaya mula-mula 1,8 N jarak pertamanya 1 cm berarti jarak kedua 3 per 5 cm karena 3 per 5 kali semula yang ditanya adalah gaya kemudian ini bisa pakai logika dulu kalau dua muatan itu berdekatan maka dia akan mengalami gaya yang lebih besar kayak magnet ya kalau dua muatan beda-beda kutub gitu ya atau beda jenis didekatkan maka dia akan mengalami gaya tarik-narik yang makin kuat kalau makin dekat sedangkan makin jauh tentu saja makin lemah kita masukin rumusnya jadi kayak gini ini teman-teman lihat ya F2 sama dengan jarak 1 bagi jarak 2 dikuadratkan kenapa dikuadratkan karena tadi rumus utamanya kan kuadrat ya kalikan F1 jadi ini penulisannya gak sempurna ini kuadrat kita masukkan angkanya satu yang pertama adalah satu yang kedua 3 per 5 karena satuannya sama kita bisa tinggal coretkan gampang nah kali 1,8 dari sini kita ubah dulu ya yang di dalam kurung dulu berarti kan 1 kali 5 per 3 jadinya 5 per 3 kuadrat ya teman-teman kali 1,8 ingat ini dikuadratkan dulu berarti 25 per 9 kali 1,8 ini dibagi ini jadinya 0,2 0,2 kali 25 jadinya 5 Newton oke ini model yang gampang ya ini terbaru sekalian terbaru selatihan nah sekali lagi teman-teman yang pengen yang lebih kompleks yaitu yang muatan satunya diubah muatan 2 diubah kemudian jarak diubah kalian bisa cek di video yang akan muncul di atas atau di belakang video ini oke sampai sini aja teman-teman semoga mengembangkan kalian sampai ketemu lagi bye-bye selamat menikmati